Intro Berita mengenai Lucas Paqueta telah menjadi sorotan seiring dengan minat yang kuat dari klub raksasa Inggris Manchester City. Penampilan impresif dari pemain West Ham tersebut sepanjang musim lalu bahkan telah membawa timnya meraih gelar juara UFA Conference League 2022-2023. Namun, di tengah gemuruh rumor bahwa Paqueta mungkin akan menjadi bagian dari rencana Transversity. Sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba muncul. Spekulasi tentang keterlibatan Paqueta dalam skandal perjudian menjadi topik perbincangan. Yuk, simak lebih dalam tentang perkembangan kasus Paqueta sebagai berikut. Manchester City terkesan datangkan Lucas Paqueta Manchester City semakin memperlihatkan ketertarikan untuk mengamankan tanda tangan Lucas Paqueta dari West Ham dalam bursa transfer musim panas 2023. Alasan dibalik ketertarikan ini adalah penampilan gemilang yang telah ditunjukkan oleh Lucas Paqueta selama ia bermain untuk West Ham. Tercatat, Paqueta mampu menghasilkan 5 gol dan memberikan 7 asis dari total 43 pertandingan yang ia mainkan bersama West Ham sepanjang musim 2022-2023. Pencapaian ini tentunya mengesankan, terutama mengingat bahwa Lucas Paqueta baru saja bergabung dengan West Ham pada tanggal 29 Agustus 2022. Selain itu, gelandang berkebangsaan Brazil ini masih terbilang muda, yakni berusia 25 tahun. Sehingga potensi dan masa depan Paqueta tampak sangat menjanjikan jika Manchester City berhasil merekrutnya. Menurut laporan dari sumber vikaya, senampaknya Manchester City tidak berniat mundur dalam usahanya untuk mendapatkan Lucas Paqueta pada jendela transfer bulan Agustus ini, meskipun West Ham telah menolak tawaran sebelumnya. Ketertarikan yang mendalam dari Manchester City dalam merekrut Lucas Paqueta di pursa transfer musim panas ini tidak terlepas dari satu faktor penting yang berperan dalam keputusan ini. Lucas Paqueta mirip dengan Ilkay Gondowan Manchester City telah menderita kehilangan pemain pentingnya dengan kepergian Ilkay Gondowan, yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim ini. Kehadiran Ilkay Gondowan sejatinya memiliki peran sentral dalam skuad Manchester City yang dipimpin oleh Pep Guardiola. Bukti dari kontribusi Gondowan tercermin dalam pencapaiannya dengan mencetak 11 gol dan memberikan 7 asis dari total 51 pertandingan yang ia mainkan bersama Manchester City. Lebih dari sekedar angka-angka, Gondowan adalah pilar yang mendasari keberhasilan Manchester City dalam meraih prestasi triple winner selama musim 2022-2023. Sebagai catatan penting, Ilkay Gondowan menjadi bagian kunci dalam perjalanan Manchester City meraih gelar juara Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA pada musim tersebut. Dalam konteks ini, Manchester City secara alami menaruh minat pada Lucas Paqueta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gondowan. Pemilihan Lucas Paqueta tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini disebabkan oleh kesamaan gaya permainan antara Lucas Paqueta dengan apa yang pernah ditampilkan oleh Ilkay Gondowan. Terutama dalam aspek serangan. Lucas Paqueta dikenal sering memberikan operan maju yang kreatif dan umpan-umpan kunci yang berujung pada gol. Tidak hanya itu, dalam sisi pertahanan, mantan pemain A9 tersebut juga memiliki kemampuan bertahan yang solid. Terutama dalam situasi duel satu lawan satu. Dengan demikian, potensi Lucas Paqueta untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh Gondowan tampak begitu menjanjikan. Paqueta Tersandung Kasus Judi Menurut informasi yang diambil dari laman BBC Sport, Lucas Paqueta sedang menghadapi penyelidikan oleh otoritas sepak bola Inggris, FA Football Association, terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus perjudian. Akibat dari situasi ini, Paqueta telah dihapus dari daftar pemain tim nasional Brazil. Selain investigasi yang dilakukan oleh FA, Badan Sepak Bola Internasional FIFA juga sedang menyelidiki kasus ini. Penyelidikan ini berfokus pada insiden saat Paqueta menerima kartu kuning saat pertandingan melawan Aston Villa pada 12 Maret 2023. Pada momen tersebut, tercatat beberapa akun baru yang dibuat di sebuah situs perjudian. Akun-akun tersebut memiliki kaitan dengan individu yang memiliki hubungan dekat dengan Lucas Paqueta. Hal yang mencolok adalah adanya taruhan dengan jumlah maksimal untuk dua peristiwa. Paqueta dan juga Luis Enrique, pemain Real Betis menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Dilaporkan oleh Sky Sport, reaksi Paqueta terhadap tuduhan ini adalah rasa kaget. Ia dengan tegas membantah bahwa ia tidak pernah melakukan taruhan dalam konteks perjudian. Baginya, tuduhan ini sangat tidak berdasar dan ia tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas perjudian apapun. Apakah City akan berubah pikiran? Nama Lucas Paqueta menjadi sorotan dalam daftar calon pemain yang mungkin akan direkrut oleh Manchester City. Bahkan, kabar menyebutkan bahwa City telah mengajukan tawaran senilai 70 juta pound sterling kepada West Ham. Namun, tawaran ini dengan cepat ditolak oleh The Hammers. Minat yang ditunjukkan oleh Pep Guardiola terhadap Paqueta semakin menguat seiring cedera yang dialami oleh Kevin De Bruyne. Namun, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Manchester City telah mengambil keputusan untuk menghentikan usaha mereka dalam merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut. Hal ini terjadi setelah adanya informasi mengenai penyelidikan terkait perjudian yang melibatkan Paqueta. Apabila terbukti terlibat dalam kasus perjudian, Paqueta berisiko mendapatkan hukuman yang signifikan. Sebagai contoh, pada musim 2022-2023 lalu, FA telah memberikan sanksi kepada Ivan Toni, seorang penyerang dari Brentford, karena terlibat dalam skandal perjudian. Ini menjadi peringatan bagi para pemain dan klub akan konsekuensi serius yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam aktivitas perjudian. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!